Pakaian Adat Lampung Seri Budaya Indonesia Apakah teman-teman sudah menonton video tentang beberapa provinsi di Sumatera? Kali ini kita bahas provinsi yang ada di paling ujung Pulau Sumatera yuk, namanya Provinsi Lampung. Secara geografis, provinsi Lampung berada di ujung selatan Pulau Sumatera. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Di sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Ibu kota provinsi Lampung adalah Bandar Lampung. Kota ini menjadi pusat perekonomian dan pusat pemerintahan. Apa yang teman-teman pikirkan saat mendengar tentang Lampung? Apakah pelabuhan? Yap! Lampung terkenal dengan Pelabuhan Bakauheni. Ini adalah pelabuhan utama penyeberangan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera lewat jalur laut. Pelabuhan ini jadi salah satu hal yang membuat Lampung menjadi sangat terkenal di seluruh Indonesia. Selain terkenal dengan pelabuhannya, Provinsi Lampung juga punya banyak hal menarik yang tak kalah keren, seperti Menara Siger. Menara ini menjadi tanda titik nol Sumatera bagian selatan dengan tinggi 110 meter di atas permukaan laut. Selain tanda titik nol, menara ini juga menjadi ikon pariwisata Provinsi Lampung. Lampung punya semboyan yaitu Saibumi Ruwa Jurai, yang artinya satu bumi, dua jiwa. Sesuai dengan semboyan ini, Provinsi Lampung punya dua suku. Ada suku Lampung Pesisir yang masyarakatnya tinggal di sepanjang pesisir. Ada juga suku Lampung Pepadun yang masyarakatnya tinggal di wilayah pedalaman dan dataran tinggi. Provinsi Lampung juga terkenal dengan berbagai tarian tradisionalnya. Salah satunya adalah Tari Sigeh Panguten, yang biasa ditampilkan dalam acara penyambutan tamu penting. Tarian ini adalah pengembangan dari tari sembah yang merupakan tarian asli Lampung. Tak hanya tarian tradisional, Lampung juga punya makanan khas yang terkenal dengan kekasan rasanya lho. Bejak-enjak adalah makanan yang terbuat dari beras ketan dan gula aren, yang dibungkus daun pisang, kemudian dikukus. Makanan ini bisa menjadi salah satu oleh-oleh khas Lampung juga. Selain pelabuhan, Lampung juga terkenal dengan Taman Nasional Waikambas. Taman Nasional ini adalah salah satu lokasi wisata paling terkenal dari Rampung. Di sana kita bisa melihat berbagai hewan khas Sumatra, seperti Harimau Sumatra, Gajah Sumatra, dan Badak Sumatra. Oh iya, selain halal tadi, Provinsi Lampung juga punya kebudayaan dan kekasan menarik lho. Mulai dari pakaian adat, rumah adat, sampai lagu daerah. Pakaian adat Lampung terbagi menjadi dua, yaitu pakaian adat Lampung pepadun dan pakaian adat Lampung saibatin. Kali ini kita bahas pakaian adat Lampung pepadun yang didominasi dengan warna putih yuk. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki ya. Sama seperti pakaian adat lainnya, pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah, laki-laki akan memakai celana panjang berwarna putih. Lalu celana ditutupi dengan sarung tumpal, sampai sebatas lutut. Sarung ini ditenun dari benang emas dan kain merah. Di bagian tengah, laki-laki memakai baju putih lengan panjang, yang kemudian ditutupi dengan kikat berwarna merah emas. Kikat adalah selendang berbentuk persegi, dan dipakai pada bagian pundang sampai menutupi bagian dada. Lalu laki-laki juga memakai sabu berwarna merah pada pinggang sebagai tempat karis. Ada juga tambahan hiasan seperti kalung papan jajar, sebuah kalung yang bentuknya seperti rahu bersusun tiga dengan ukuran yang berbeda. Hal ini dipercaya sebagai lambang jenjang kehidupan baru yang akan dijalani. Lalu ada hiasan tambahan, yaitu gelang burung. Gelang ini berbentuk pipih dan ada lambang burung garudanya. Gelang ini dipakai pada bagian lengan kanan dan kiri, serta melambangkan hubungan kekerabatan. Ada juga gelang kanoh yang dipakai dipergelakan tangan kanan dan kiri. Pada bagian atas, bagian kepala laki-laki memakai penutup kepala yang disebut siger berwarna keemasan. Penutup kepala ini memberikan simbol gagah karena bentuknya menjulang tinggi. Setelah mengenal pakaian adat laki-laki, sekarang kita mengenal pakaian yang dipakai perempuan yuk. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Dimulai dari bagian bawah, ada kain tapis Dewa Sano yang dilengkapi dengan rumbai ringgit pada bagian bawah. Sama seperti pakaian adat laki-laki, perempuan juga memakai baju berwarna putih lengan pendek. Kemudian dipasangkan sabuk yang dilengkapi hiasan keemasan. Lalu di bagian atas, perempuan juga memakai penutup kepala yang disebut siger, mahkota emas yang memiliki sembilan lekukan dan bentuknya meninggi. Angka sembilan ini melambangkan sembilan sungai yang ada di Lampung. Lalu ada juga seraja bulan hiasan tambahan di atas, mahkota siger. Pakaian adat perempuan punya lebih banyak hiasan pelengkap, seperti beberapa jenis kalung sebagai perhiasan. Perempuan juga menggunakan gelang burung, gelang kano, gelang bibit. Wah, pakaian adat dari Provinsi Lampung punya banyak perhiasan yang menambah keindahannya ya. Selain pakaian adat yang menarik, rumah adat dari Provinsi Lampung juga tak kalah menarik lho. Sama seperti rumah adat pada umumnya yang ada di Indonesia, rumah adat dari Provinsi Lampung juga merupakan rumah panggung. Rumah yang disebut sesat agung ini biasa digunakan sebagai tempat pertemuan adat dalam melakukan musyawara. Selain itu, Provinsi Lampung juga punya beberapa lagu adat yang terkenal. Ada lagu Cangget Agung, Tepui-Tepui, Teluk Lampung, Anok Tupai, dan Puncak Saindah. Menarik ya! Budaya apa lagi yang teman-teman mau tahu? Tulis di kolom komentar ya! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya! Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax